Halo, Assalamualaikum Obesitas Apa sih yang kalian pikirin pertama kali ketika mendengar kata ini? Ya, kegemukan Obesitas atau yang biasa kita sebut dengan kegemukan adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang dikeluarkan dalam waktu yang lama Jadi, asupan energi atau energi yang masuk dari makanan yang kita makan setiap harinya itu lebih besar dari energi yang kita keluarkan yaitu dari aktivitas fisik yang biasa kita lakukan sehari-hari Terus, apa sih tanda atau gejala yang menentukan seseorang itu mengalami atau berisiko obesitas? Yang pertama, adanya keluhan seperti mendengkur atau snoring dan nyari pinggul Kedua, terdapat timbunan lemak di atas dada, leher, muka, lengan bawah perut, pinggul, paha, perut atas, pinggang, dan perut bawah Yang ketiga, riwayat sosial atau psikologis misalnya stres Keempat, riwayat keluarga yaitu orang tua dengan kelebihan berat badan dan obesitas Yang kelima, riwayat mengkonsumsi obat-obatan misalnya obat untuk menggemukan badan atau pil-pil yang biasa kita lihat iklan-iklan di sosial media terapi hormonal tertentu, steroid, dan yang lain sebagainya Yang keenam, riwayat berat badan sebelumnya Nah, setelah tahu tanda atau gejala apa saja yang menentukan seseorang itu mengalami atau berisiko untuk mengalami obesitas Terus, apa sih sebenarnya faktor risiko atau penyebab kita bisa mengalami obesitas atau kegemukan? Yang pastinya, pola makan Pola makan menjadi salah satu faktor risiko di mana seseorang dapat mengalami obesitas Pastinya pola makannya yang salah Misalnya, makan berlebihan atau dengan porsi yang besar Sering makan dan tidak teratur untuk frekuensinya Sering ngemil, misalnya ngemil ke depan Ngemil makan makanan yang manis, yang tinggi lemak, tinggi garam Kemudian makan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat atau terburu-buru Orang yang makan dengan terburu-buru atau secara singkat itu justru cenderung akan merasakan lapar itu dengan cepat Berbeda dengan orang yang makan secara perlahan Justru membuat orang menjadi kenyang lebih cepat Makanya, kalau makan itu nggak usah cepat-cepat atau terburu-buru kayak lagi dikejar orang Kita makan secara pelan aja, makan dengan santai Jadi, makanan yang diasut itu juga masuk ke dalam pencernaan itu dengan lancar, tidak ada gangguan Kalau cepat-cepat kan pencernaan juga Bekerjanya juga butuh ekstra tenaga yang lebih kan Jadi, makan yang pelan-pelan aja Penyebab yang lain terkait pola makan yaitu Menghindari makan pagi atau sarapan Dimana hal ini justru menambah porsi makan siang kita atau porsi makan malam kita menjadi lebih banyak Karena di pagi hari kita kan kosong nih perut Jadi, pasti di dalam perut merasa lapar yang lebih kan Oleh karena itu bisa menyebabkan makan siang kita atau makan malam kita itu justru porsinya bisa lebih banyak lagi Bisa lebih banyak daripada biasanya Hal ini yang bisa juga menyebabkan terjadinya kegumpukan Ciri yang selanjutnya adalah Banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, gula, dan minyak pastinya Gorengan, makanan yang berlemak, bersantan, makanan yang manis-manis Termasuk makanan cepat saji atau junk food Dan makanan olahan lainnya Ini cenderung merupakan makanan tinggi lemak dan gula Namun rendah serat Oleh karena itu, mereka dinamakan junk food Karena makanan yang berlemak dan tinggi gula itu Cenderung memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi Daripada makanan pada umumnya Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Kurang makan sayur dan buah Atau kurang serat Kurang serat ini juga bisa menyebabkan terjadinya obesitas atau kegemukan Karena kalau kita kurang mengkonsumsi buah dan sayuran Otomatis makanan yang kita makan sehari-hari Itu merupakan makanan yang kering atau tidak berkuah Tanpa sayur pastinya kan Nah, makanan kering tersebut Pastinya lauk diolah dengan cara digoreng Dan itu merupakan salah satu makanan yang tinggi lemak dan garam Jadi, kurang sayur dan buah itu Juga bisa menyebabkan orang beresiko terkena obesitas atau kegemukan Kemudian, selain pola makan Ada juga penyebab yang lainnya Yang berkontribusi besar juga Dalam meningkatkan resiko terkena obesitas pada seseorang Yaitu pola aktivitas yang salah Sedentary lifestyle Mageran Sering nonton televisi Atau bermain laptop atau komputer kalian Bermain games Bermain gadget Tanpa melakukan aktivitas yang lainnya Lebih dari 2 jam per hari Itu bisa meningkatkan risiko terkena obesitas pada seseorang Dengan kemampuan teknologi yang sekarang ini Ditambah adanya pandemi COVID-19 Membuat orang cenderung di rumah saja dan tidak pergi kemana-mana Atau tidak beraktivitas di luar rumah Hal ini juga menyebabkan orang cenderung mengalami sedentary lifestyle Biasanya orang-orang pasti akan memanfaatkan waktu luang mereka Untuk bermain gadget, bermain game Atau berada di depan laptop atau PC mereka Atau komputer mereka Di dalam rumah dibandingkan di luar rumah Kebiasaan ini Dimana seseorang cenderung untuk berada di depan gadget Atau laptop atau komputer mereka Selama lebih dari 5 jam per hari Ini bisa meningkatkan risiko obesitas Hal tersebut berhubungan dengan penyebab yang kedua Pada pola aktivitas yang salah ini Yaitu kurang aktivitas fisik Kurang latihan fisik Aktivitas fisik di luar rumah Maupun di dalam rumah itu Perlu untuk kita lakukan Aktivitas fisik tidak hanya berolahraga di luar rumah saja Seperti jogging, senam, dan lain sebagainya Namun aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah Misalnya aktivitas fisik yang ringan Seperti menyapu, mengapai lantai, mencuci piring, dan lain sebagainya Yang bisa kita lakukan di dalam rumah Dan penyebab yang ketiga adalah Aktivitas fisik yang dilakukan secara terus menerus Kurang dari 30 menit per hari Kemudian yang keempat Kurang gerak atau mageran Misalnya, kalian kalau mau beli makanan nih Dari kos-kosan atau dari rumah Pergi ke warung Sebenarnya dekat Bisa untuk jalan kaki atau menggunakan sepeda Kalian lebih memilih untuk naik motor Yang jauh lebih cepat dan lebih simpel Kemudian, kalau misal kalian di kampus nih Atau di mana Yang mengharuskan kalian untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai 3 misalnya Kalian lebih memilih untuk naik lift daripada menggunakan tangga Nah, hal ini juga merupakan ciri-ciri dari aktivitas fisik yang kurang Yang bisa menyebabkan resiko terkena obesitas Penyebab obesitas tidak hanya dikarenakan oleh pola makan yang salah dan aktivitas fisik yang kurang Namun, juga karena faktor yang lainnya Misalnya, faktor genetik dari orang tua kalian Kemudian, adanya ketidakseimbangan hormonal Karena terapi obat tertentu Seperti kortikosteroid Kemudian, bisa juga dikarenakan kontrasepsi oral Gaguan psikologis atau stres Dan kondisi medis lainnya Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan Sebenarnya, aku itu termasuk obesitas Atau termasuk gendut atau nggak sih Atau justru berat badanku ini Yang setiap harinya aku pikir Aku merasa gendut Ternyata sebenarnya aku itu memiliki tubuh yang ideal atau normal Berat badannya Nah, gimana sih cara menentukan kita obesitas atau tidak? Ada dua cara yang bisa kita lakukan Yang pertama, mengukur berat badan dan tinggi badan Setelah kita mengukur berat badan dan tinggi badan Kita menghitung indeks masa tubuh atau IMT Apa sih indeks masa tubuh itu? Indeks masa tubuh atau IMT Merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang Yang didapatkan dari perbandingan berat dan tinggi badan Seperti ini rumusnya Yang menentukan sebenarnya kita ini berstatus gizi normal, kurus, overweight, atau kegemukan, atau justru obesitas Namun, pengukuran IMT atau indeks masa tubuh ini Tidak berlaku terhadap ibu hamil, atlet, dan seseorang yang mengalami penimbunan cairan Yang tidak normal di kaki ataupun di perut Atau yang biasa disebut dengan ODM atau EDEM Karena apabila untuk ibu hamil, atlet, dan orang yang terkena ODM tadi Itu menggunakan indeks masa tubuh untuk menentukan klasifikasi obesitas mereka Atau untuk menentukan status gizi mereka Itu kurang akurat Karena untuk indeks masa tubuh ini biasanya digunakan berat badan yang aktual Atau yang berat badan sekarang Kalau misal ibu hamil menggunakan perhitungan indeks masa tubuh ini atau IMT ini Pasti tidak akurat Karena berat badan ibu hamil itu sudah ditambah dengan berat badan bayi yang ada di dalam kandungannya Jadi ada perhitungannya sendiri Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan indeks masa tubuh atau IMT tadi Kita bisa melihat tabel klasifikasi IMT Untuk melihat apakah kita termasuk status gizi normal, kurus, ataupun obesitas Seperti ini klasifikasinya Kalian bisa melihat klasifikasi menurut WHO atau klasifikasi nasional Kurang lebih sama dikatakan berat badan normal atau status gizi normal IMT atau indeks masa tubuhnya 18,5 sampai 22,9 menurut klasifikasi WHO Dan apabila dikatakan overweight atau kelebihan berat badan dengan risiko obesitas Pastinya ini 23 sampai 24,9 Dan dikatakan obesitas tingkat 1, 25 sampai 29,9 Dikatakan obesitas tingkat 2 lebih dari sama dengan 30 Tidak jauh berbeda dengan klasifikasi WHO Klasifikasi nasional untuk berat badan normal atau status gizi normal Klasifikasi IMTnya 18,5 sampai 25 Sedangkan dikatakan gemuk adalah 25,1 sampai 27 Ini yang tingkat ringan dan apabila tingkat berat itu lebih dari 27 Cara yang kedua untuk menentukan obes adalah dengan mengukur lingkar pinggang dan lingkar pinggul Batas aman lingkar perut untuk pria adalah 90 cm Dan wanita adalah 80 cm Jadi kalau kalian di rumah punya alat ukur meteran atau matline atau meteran jahit Kalian bisa mengukur lingkar pinggang dan lingkar pinggul kalian Untuk tahu apakah kalian ini merupakan obesitas atau bukan Nah kira-kira apa sih cara kita untuk mengatasi kalau misal kita udah terkena obesitas Atau justru gimana sih caranya kita untuk mencegah agar kita tidak terkena obesitas atau kegemukan Yang pastinya pencegahannya pertama pola makan Yaitu dengan pertama mengkonsumsi makanan beraneka ragam Idealnya setiap kali makan itu terdapat 4 kelompok hidangan Yaitu makanan toko, laup pauk, sayuran, dan buah-buahan Seperti yang terlihat padahal tumpang gizi seimbang Kita harus mengutamakan konsumsi makanan yang sumber karbohidrat kompleks Seperti kelompok padipadian dan umbi-umbian Yaitu dengan 3-8 porsi per hari Tergantung pada kebutuhannya Lalu mengkonsumsi makanan sumber protein hewani dan abati Masing-masing 2-3 porsi per hari Sumber protein atau laup pauk itu apa aja sih Yaitu ada ikan, daging ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain sebagainya Seperti yang tertara pada 10 pedoman gizi seimbang Salah satu pesan yang terdapat pada 10 pedoman gizi seimbang ini adalah Mengkonsumsi aneka raga makanan Jadi apabila kalian mengkonsumsi makanan sehari-hari Itu lebih baik untuk jenis bahan makanannya Tidak hanya itu melulu Misal kalian setiap hari makan ayam Tapi juga harus dikombinasikan dengan jenis bahan makanan yang lainnya Karena misal dari protein hewani itu tidak hanya ayam Melainkan tadi yang sudah disebutkan Ada ikan, telur, dan lain sebagainya Kita balik lagi ke tumpeng gizi seimbang yang tadi Selanjutnya, mengkonsumsi sayuran 3-5 porsi per hari Dan buah-buahan 2-3 porsi per hari Membatasi konsumsi lemak, minyak, gula, dan alkohol pastinya Membiasakan porsi makan teratur Yaitu terdiri dari 3 kali makanan utama Pagi, siang, dan malam hari Dan juga 1-2 kali makanan selingan atau snack Nah, selingan atau snack ini juga perlu diperhatikan Yaitu tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak, garam, dan gula Jadi makanan yang manis-manis, selingan-selingan atau snack makanan yang manis-manis itu juga perlu untuk dihindari atau dibatasi Kemudian, porsi makan malam itu dianjurkan untuk lebih sedikit dibandingkan makan pagi dan makan siang Tidak hanya dari segi pola makan, pencegahan obesitas juga pastinya dilakukan dengan pola aktivitas yang baik Seperti, yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik minimal 1 jam per hari Kedua, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain gadget yang terlalu lama, atau berada di depan laptop atau komputer kalian yang terlalu lama Yang ketiga, membatasi tidur yang berlebihan, apalagi setelah makan kemudian kalian tidur Nah, itu lebih baik untuk dihindari atau dibatasi ya Kemudian, yang keempat, melakukan latihan fisik minimal 2-3 kali dalam seminggu Dengan waktu 30-50 menit per kali latihan Yang kelima, latihan fisik dianjurkan bersifat yang aerobik Seperti jalan cepat, jogging atau lari, senam aerobik, dan treadmill Nah, tata laksananya gimana sih? Lebih jelasnya Jadi, untuk pola makan, prinsip dasar penata laksanaan obesitas yang dianjurkan badan dunia adalah Diet rendah energi seimbang dengan pengurangan energi 500 hingga 1000 kcal dari kebutuhan sehari Dengan cara 1. Mengurangi konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks Seperti nasi, roti, jagung, kentang, sereal Jadi, misalkan kalian setiap harinya, setiap kali makan itu untuk porsi nasi itu 4 centang nasi Kalian bisa mengurangi secara bertahap dengan makan nasi tiap kali makan itu 3 centang nasi Kemudian yang kedua, menghindari konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat sederhana Seperti gula pasir, gula merah, sirup, kue yang manis dan gurih, madu, selai, donat, coklat, permen, minuman ringan atau soda, dan lain sebagainya Dari makanan atau minuman yang tinggi gula itu juga perlu untuk dibatasi atau dihindari Yang ketiga, mengurangi konsumsi bahan makanan sumber lemak dengan tidak mengolah makanan dengan cara digoreng Dan menggunakan santan kental, itu perlu untuk dihindari atau dibatasi Serta mentega dan margarin pastinya Kemudian yang keempat, mengutamakan konsumsi bahan makanan sumber serat Yaitu sayur yang diolah dengan cara direbus atau dikukus Mungkin juga bisa ditumis, namun dengan sedikit minyak Kemudian untuk buah-buahan, itu bisa dikonsumsi dalam keadaan utuh atau dari buah langsung Jadi tanpa tambahan seperti susu kental manis, susu full cream, atau tambahan santan, dan lain sebagainya Tambahan gula atau lain sebagainya Jadi lebih baik untuk kalian mengonsumsi buah-buahan itu cukup dari buahnya langsung Tanpa harus ada tambahan lainnya Kemudian yang kelima, menghindari buah-buahan yang mengandung energi tinggi Seperti durian, alpukat, nangkah, sawo, mangga, cempedak, pisang, dan serikaya Jadi buat kalian yang doyan banget makan durian, lebih baik untuk dibatasi Kalau kalian emang pengen makan, cukup 1-2 biji saja Jangan 1 buah durian kalian habisin semua ya Kemudian yang keenam, mengonsumsi buah sebagai makanan selingan Nah, buat selingan tadi yang 1-2 kali selingan itu Daripada kalian mengonsumsi makanan atau snack yang manis-manis, yang tinggi gula Bisa nih diganti dengan buah-buahan Buah-buahan tanpa tambahan gula dan susu kental manis ataupun yang lainnya ya pastinya Jadi buah asli atau buah utuh Kemudian yang ketujuh adalah Meningkatkan konsumsi cairan dari air putih ataupun dari sayuran yang berkuah Minimal 10 gelas sehari Dan yang terakhir, pastinya porsi makan yang kecil Jadi, meskipun frekuensi makannya itu 3 kali makanan utama pagi, siang, dan malam Dengan 1-2 kali makanan selingan Namun itu dalam porsi kecil Seperti yang tadi udah dijelasin Kalau misal porsi nasi kalian Tiap kali makan itu 4 centong bisa dikurangi 1 centong menjadi 3 centong Atau biasanya kalian 3 centong bisa dikurangi 1 centong menjadi 2 centong Seperti itu Nah, itu kan dari pola makan ya Terus, untuk pola aktivitasnya gimana? Yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik paling sedikit 1 jam per hari Secara terus menerus Kemudian untuk latihan fisiknya perlu dikombinasi antara latihan fisik aerobik dengan non-aerobik Contoh latihan fisik aerobik itu ada lari atau jogging, naik sepeda, renang, dan bermain golf Nah, sedangkan yang non-aerobik atau anaerobik itu ada senam pernafasan, karate, lompat tinggi, dan angkat berat Anaerobik ini lebih ke untuk meningkatkan masa otot kalian Jadi, kedua latihan fisik ini perlu untuk dikombinasikan Jadi, tidak hanya latihan aerobik saja, tapi juga dikombinasi dengan latihan anaerobik Namun, untuk menurunkan berat badan, apabila kalian ingin menurunkan berat badan, itu lebih dianjurkan untuk aktivitas fisik yang aerobik Sedangkan, apabila kalian ingin meningkatkan berat badan, lebih dianjurkan untuk meningkatkan latihan fisik atau aktivitas fisik yang anaerobik Nah, frekuensi latihan fisik ini 3-5 kali dalam seminggu, dengan durasi 40-60 menit setiap kali latihan Selain dari latihan fisik ini, kita juga perlu untuk memperhatikan intensitas kita, sesuai dengan denyut nadi maksimal, berdasarkan umur dan kemampuan Jadi, intensitas itu dinaikkan secara bertahap, seperti tabel berikut Nah, untuk mengobati obesitas atau kegembukan, ini tidak hanya dari pola makan dan aktivitas fisik, namun dari segi psikoterapi juga bisa dilakukan Nah, psikoterapi ini dapat dilakukan untuk membantu memotivasi diri kita dalam melakukan perubahan perilaku hidup yang sehat Psikoterapi ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang terlatih pastinya, dan dapat diperoleh di pelayanan kesehatan Selain psikoterapi, pengobatan juga bisa dilakukan Misalnya, pengobatan obesitas ini dapat dipertimbangkan apabila IMT atau index masa tubuhnya itu lebih dari sama dengan 30 kg per meter persegi Jadi, sudah masuk ke klasifikasi obesitas tingkat 2 Dan atau disertai dengan penyakit tidak menular lainnya, seperti diabetes melitus, jantung, hipertensi, dan kadar lemak dalam darah yang tinggi Nah, pengobatan obesitas ini dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dokter keluarga, atau klinik swasta Nah, jadi kayak gitu teman-teman, tips-tips cara mencegah atau mengatasi adanya risiko obesitas Jadi, gimana? Udah paham kan? Apa aja yang perlu dilakukan? Kalau misal kalian pengen menurunkan berat badan, bisa nih tips-tips tadi untuk diikuti Buat kalian juga yang mau mencegah agar berat badan kalian tetap normal, juga bisa mengikuti tips-tips yang tadi Jadi, sampai di sini dulu ya penjelasan terkait obesitas kali ini Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah